Intro Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar kita lanjut lagi di Gaspol Sahur Gaspol Memang Tadi ada pertanyaan dari Ibu Suryani Bagaimana menyikapi orang-orang yang suka pamer Nuriani Ibu tidak tipis Kan sama Ibu Ibu Nuriani Selisih 0,1% Kalau itu masih bisa jadi Ayo ayo Pak Ustad Tadi kalau ada orang yang pamer Gimana kita menyikapinya Karena kan kadang-kadang manusiawi juga Kan kita berasa Ih bagus ya Ada kesel, ada emosi, ada pingin juga Pak Ustad Bu Itu pamernya dimana? Grup Medsos Grup Whatsapp Atau langsung? Grup Whatsapp Ibu sering dapat seperti itu Kalau Ibu yakini bisa merusak hati Ibu Keluar aja dari grup itu Saya begitu Kalau di grup itu hanya batil yang banyak Hanya yang bisa mengotori mata dan hati saya Saya orang daib Gampang tergoda Maka saya keluar Ada grup suka sekali kirim gambar-gambar tidak bagus Penasaran juga kita mau lihat Iya kan? Daripada kotor saya punya mata dan hati Bisa mengurangi pahala saya Lebih utama saya tinggalkan Tapi saya pamit baik-baik Mohon maaf Saya izin pamit Kalau ada keperluan silahkan Japri saya Saya Ada keperluan yang harus Lebih utama saya jaga Sehingga saya harus keluar dari tempat ini Sudah Orang tahu Oh Ustadz keluar Karena terlalu banyak ini postingan yang tidak baik Sama waktu pilpres Aku serang-serang orang Bakumaki Nak kenalko Lebih utama saya bilang Cool man Cool Habis pahlamu Kalau tim sukses Bakumaki Dia mau jadi menteri Kalau tim sukses Bakumaki Dia mau dapat proyek Kamu Apa namanya Kalau bukan beleng-beleng Maka saya keluar Dari saya bilang Daripada saya beleng-beleng Lebih utama saya keluar Ya Jadi solusi pertama Ibu Tinggalkan grup itu Yang kedua Kalau Ibu tahu itu salah Jangan dicontoh Itu namanya orang Mengambil kebaikan Dari kebatilan orang Kalau kita tahu Ini barang jahat Barang jelek Jangan dicontoh Itu hidayah Kalau kita bisa bedakan Ini baik Ini tidak Ya Nah Yang berikutnya Berdoa kepada Allah Agar kita terhindar Seperti itu Kalau bagus Lagi Kalau ada orang Yang bisa nasihati dia Kalau dia tidak mau berhenti Posting-posting Biarlah Dia dapat dosanya Kita dapat pahalanya Ya Kalau kita lihat keburukan Kita ucapkan Na'udzubillah min zalik Kita berlindung Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah Bahayanya orang suka Pamir bu Tidak ada pahalanya nanti Ya Allah Mana pahalaku Nah bilang Tuhan Kau dulu pergi sholat Kan mau jaga Kau dapat posting Mau jaga Kau dapat Laik Mau jaga Kepat lope-lope Nah Dapat maka Kau lope 120 orang Dapat maka Kau laik 300 orang Ya sudah Tidak ada pahala Yang kau dapat Maka itulah Sehingga Setiap kita melihat Kebatilan-kebatilan Seperti itu Kita Jangan lagi memakinya Karena sama derajat kita Sama kita buruk juga Namanya Lebih baik kita ucapkan Na'udzubillah min zalik Kita berlindung Kepala Allah Dari keburukan Seperti itu Ya bu Jelas Nah Jadi Ramadhan ini Kalau ada Orang posting-posting Berarti Kita bikin saja Kesimpulan Oh Dia Begitulah Ahlaknya Oh Itu Minadapak Nanti Oh Itu Mengerti Bukto Mengerti Bersyukur Kepada Allah Kalau kita Tahu Pamer itu Tidak baik Itu sudah Dapat hidayah Maka Jangan Diikuti Beda Kalau niat kita Mau ajak Orang kebaikan Contoh Contoh Di grup Ada Kita bikin Grup Untuk Sedekah Seperti di Kompleks saya Tiap malam Jumat Kita share Sek Besok kita kasih makan Di masjid Siapa yang berpartisipasi Di posting Di posting Edas Atlatip 50 ribu Haji Sukena 50 ribu Haji Sukini 30 ribu Itu bukan niat Pamer Tapi Pertanggungjawaban Sosial Ada juga Nah posting Tanpa nama Blok D Nomor 7 Ada Alamatnya Tapi Pak Ustaz Tahu Ketawan Ada lagi Saya tanya Kenapa anda pernah Menyumbang Selalu Menyumbang Yang mana Itu yang Lillahi ta'ala Ya sudah lah Kita sangka Baik saja Yang penting Baik Contoh Buruk Tinggalkan Jangan ada Kebaikan Kejelekan Kita lihat Lalu kita Kita gibai dia Kita cerita Kejelekannya Berarti kita juga Sama Jelek Dalam versi Yang berbeda Dia versinya Versi pamer Ibu Versinya Versi gibah Sama-sama Batil Sama Cuma beda Jenisnya Ya Ibu ya Paham Kalau sudah Paham Seperti itu Bersyukur Kepada Allah Karena kita tahu Itu semua batil Apa sudah cukup Sampai disitu Belum Maka jangan Dicontoh Kalau dia jelek Jangan dicontoh Kalau dia baik Contoh Kalau ini kita lakukan Ahlak-ahlak mulia Kita lakukan Seperti ini Maka keluar Ramadan Selain bajunya baru Ahlaknya pun baru Itulah yang diharapkan Dari Tujuan berpuasa kita Seperti yang kita hafal semua La'allakum Tatakum Dan orang yang bertakwa itu Menghiasi dirinya Dengan kebaikan-kebaikan Insya Allah Masya Allah Dasyat sekali Beri hati Pak Utakan Terima kasih Ibu Atas pertanyaannya Jadi Memang sebenarnya Di bulan Ramadan ini Begitu kita berhasil Melewatinya Kita senantiasa Harus kembali Ke Idulnya Seperti baru lahir Gitu ya Ke fitrinya Kembali ke fitri Itu Berarti harus Punya Ahlak yang baru ya Pak Ustadz Ya Bagaimana kalau misalnya Ada yang berpikir Mungkin Aduh Apalagi yang saya perbarui Saya sudah kok Sudah setiap hari Saya Pakai Ibadah Sudah maksimal Apalagi Kalau tidak bisa Setidaknya Pertahankan Pertahankan Yang sudah ada Tapi saya yakin Tidak mungkin Tidak ada yang baru Tidak mungkin sih Tidak mungkin Sedekah Ah saya sudah sedekah Ya tahun lalu Kok sedekah 10 juta Jadikan 15 juta Selalu ada Sempatan untuk Peningkatan Peningkatan Itulah kenapa Ramadhan selalu diulang-ulang Supaya ada perubahan Perbaikan 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 Itulah kenapa Solat 5 kali sehari semalam Supaya semakin baik Semakin baik Semakin baik Kenapa Ramadhan selalu Dihadirkan tiap tahun Karena kita tahu Dan Allah maha tahu Dalam perjalanan Dari puasa ke puasa Pasti ada dosa Karena Allah maha pengasih pengampun Sudah kau dosa satu tahun Kukasih kau lagi Ampunan Kesempatan untuk Kita berharap Kita berharap Di akhir perjalanan kita ini Husnul Khotimah Di akhiri dengan kebaikan Wallahu a'lam bisawab Amin Amin Ramadhan Bulan pelatihan Yang namanya pelatihan Dia diharapkan Ada kebaruan Setelah pelatihan itu 30 hari kita pelatihan Tentu Allah harapkan Nilai-nilai yang kita amalkan Di bulan Ramadhan itu Kita aplikasikan Dalam kehidupan sehari-hari Ibadah kepada Allah Berupa puasa Tarawe Witir Tadarus Itu sangat baik Tapi yang jauh lebih baik Kalau kita punya Ahlak yang baik Karena Sebaik-baik manusia itu Kalau dia Solatnya baik Sudah bagus Puasanya baik Bagus Tapi kalau di komplek Tidak ada yang senang Itu bukan orang baik Orang baik adalah Orang yang Banyak manfaatnya Buat orang lain Itulah juga Nabi ketika ditanya Ya Rasulullah Untuk apa kau diutus Kemuka bumi ini Nabi menjawabnya Liutammimal makarimal ahlak Memperbaiki ahlak manusia Kita berharap Ramadhan kita puasa Keluar Ramadhan kita punya Ahlak mulia Yang ada dalam pesan-pesan puasa itu Wallahu'a'lam bisawab Dasyat sekali Masya Allah Terima kasih Usat dasyat atas petuahnya Terima kasih Insya Allah akan menjadi pegangan Dan semangat motivasi Buat kita semua Agar senantiasa Memanfaatkan Bulan Ramadhan ini Sebagai mementum Memperbaiki diri Dan setelah Akhir Raya Abdul Fitri Kita menjadi seseorang Yang memiliki Ahlak yang baru Ahlak yang lebih baik Yaitu Ahlakul Karimah Amin ya Rabbal Amin Akhir kata Demikianlah perjumpaan kita Hari ini Terima kasih Ibu-ibu yang sudah hadir Dari berbagai majlis taklim Di Masjid Hajah Sittimang Saya Bayu Oktara Tentunya bersama Ustaz Dasat Latif Dan juga seluruh Kru Metro TV Yang bertugas pamit Insya Allah besok Kita akan berjumpa kembali Tentunya di Gaspol Sahur Gaspol Memang Wabila itaufiq walidah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh